hai 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 The Hai gede-gedusor maka ngepainnya protect here we go halo guys di video kali ini saya akan mengetes power amplifier kelas D Lexus 2000 D by Miu Miu audio saya akan mengetes fitur-fitur pada amplifier ini serta saya akan tes juga berapa keluaran daya amplifier ini di beban 2 Ohm pertama-tama akan saya tes fitur limiter atau clip limiter pada amplifier ini clip limiter ini berfungsi untuk membatasi keluaran amplifier supaya tidak terjadi clip jadi yang membuat amplifier ini bebas dari clipping berikut ini sudah saya pasangkan power supply menggunakan smps 1500 watt LAC resonant by silent tech smps ini full proteksi dan berefisiensi tinggi efisiensinya mencapai 98% tegangan smps ini saya set di 90 volt DC CT dan bias 12 volt DC sudah saya pasangkan ke kit amplifier untuk pengukurannya saya pasangkan voltmeter AC dan juga oskiloskop pada keluaran amplifier voltmeter untuk mengetahui keluaran tegangan AC dari tegangan AC dari amplifier dan oskiloskop untuk mengetahui sinyal keluaran apakah klip atau tidak ya input saya ambil dari audio generator nah ini amplifier sudah menyala input saya set di frekuensi 1kHz dengan amplitude 500 milivolt peak to peak untuk mengetesnya kita naikkan volumenya sampai mentok ya dan ternyata dengan input 500 milivolt peak to peak ini masih jauh dari titik clip kita naikkan lagi inputnya di 1 volt peak to peak nah ini sudah mentok ya outputnya ini berada di tegangan 56 volt AC karena ada clip limiternya jadi keluaran amplifier tetap sinus tidak akan cacat clip meski input audio generator saya naikkan lagi amplitude nya ini kita coba naikkan inputnya maka keluaran amplifier tetap sama di kisaran 56-58 volt AC dan tidak cacat clip apakah dengan limiter ini membatasi daya keluaran maksimal amplifier nya jawabnya tidak karena limiter ini hanya membatasi keluaran saat terjadi clip jadi tidak mempengaruhi daya maksimalnya ya justru malah membuat aman amplifier dan speakernya kalau operatornya ugal-ugalan dan ini juga membuktikan kalau amplifier kelas D ini sangat aman jika output tidak terhubung ke beban atau speaker ya selanjutnya pengetesan DC proteksi atau proteksi jika keluaran terdapat DC offset atau bisa disebut DCO untuk pengetesan DC proteksi tegangan supply utama ini kita lepas dahulu jadi yang terpasang hanya supply 12 volt DC karena supply 12 volt ini untuk supply bias dan juga supply proteksi amplifier nya jadi amplifier nya ini keadaan mati hanya proteksi yang akan bekerja selanjutnya akan saya injek tegangan DC pada jalur output speaker kita injek dengan tegangan DC 1 volt sampai 5 volt DC proteksi akan aktif ketika output ber DCO di kisaran 5 volt plus maupun main jadi proteksi DC ini berfungsi dengan baik jika output amplifier mengeluarkan tegangan DC kisaran 5 volt maka relay speaker akan terputus dan akan aktif lagi ketika amplifier DCO nya di bawah 5 volt DC oke sebelum saya lanjut videonya saya akan berbagi info tentang aplikasi desain PCB yang lagi viral saat ini yaitu AC EDA AC EDA ini salah satu favorit aplikasi desain PCB saya karena fitur-fiturnya yang banyak dan juga sangat familiar selain itu juga terigenterasi dengan JLC PCB jadi memudahkan kita dari membuat skema melayat PCB atau mendesain PCB kemudian langsung bisa kita cetak di JLCPCB.com salah satu fitur favorit saya yaitu fitur panelize panelize ini berfungsi untuk membuat bingkai atau garis potongan pada PCB misalkan saya mendesain PCB dengan komponen SMD dan dimensinya kecil kurang dari 10 cm persegi maka bisa dibuat panel seperti ini ya sehingga akan memperbanyak jumlah PCB jika dicetak dengan ukuran 10 cm persegi karena biaya cetak ukuran 10 cm persegi itu hanya 5 dolar itu sangat murah ya kita bisa mendapatkan 10 biji PCB dengan ukuran 10 cm persegi selain itu untuk mencetak PCB di JLCPCB kita sangat mudah dengan menggunakan aplikasi AC EDA ini kita tinggal convert ke PCB gerber atau file gerber kita bisa langsung order PCB nya di JLCPCB dengan mengklik order at JLCPCB kemudian klik OK kita bisa langsung pilih opsi PCB nya di JLCPCB kemudian klik save to cart lalu check out dan selesaikan pembayarannya berikut ini adalah contoh PCB yang saya order di JLCPCB tadi dan sudah saya solder komponen SMD nya PCB saya desain menggunakan fitur panel S yang ada di AC EDA.com jadi PCB bisa kita bagi lagi sehingga dengan ukuran 10 cm persegi kita bisa mendapatkan 10 desain per 1 keping PCB oke segitu saja kita lanjut ke video pengetesan selanjutnya akan saya tes fitur OCP atau Overcurrent Protection proteksi ini berfungsi membatasi keluaran arus amplifier dengan jumlah arus tertentu ya pada amplifier ini bisa disetting di resistor sensor OCP 4K7 ini semakin kecil nilainya maka semakin sensitif dan sebaliknya jika proteksi OCP ini aktif maka relay speaker off dan amplifier keadaan standby beberapa detik dan akan hidup lagi karena OCP pada amplifier ini sifatnya tidak mengunci jadi bisa nyala kembali tidak usah dinyalakan ulang untuk bubannya saya menggunakan resistor dummy load 8 ohm yang bisa di adjust ya langsung saja kita tes OCP nya pertama kita set outputnya mendekati maksimal ini saya set di 50V AC lalu kita pasangkan beban beban awal ini di 8 ohm kemudian kita turunkan sedikit demi sedikit hingga proteksi OCP nya aktif selamat menikmati dan sampai jumpa di video selanjutnya diphonium selamat menikmati 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 ini short jadi protect ya selesai jika terjadi short maka amplifiernya protect amplifier tetap aman karena ada proteksi keluaran harus berlebih atau OCP jadi OCP amplifier ini berfungsi dengan baik selanjutnya kita tes load atau tes keluaran dayanya di beban 2 Ohm kita ubah dulu dummy loadnya ke 2 Ohm dengan menyambung paralel resistor 4 Ohm ini menjadi 2 Ohm audio generator saya set frekuensinya di 150hz dengan amplitude 1,3 volt peak-to-peak oke kita naikkan volumenya pelan-pelan hingga mencapai maksimal keluaran tegangan tertingginya yaitu 48,7 volt 1,75 volt AC dengan keluaran arus 23,78 ampere jadi daya keluarannya yaitu 1158 Watt ini ini didapat dari pengalian tegangan dikali arus jadinya daya atau Watt kesimpulannya amplifier ini benar-benar memiliki fitur yang disebutkan pada label PCB jadi tidak work ya fitur-fitur ini disematkan untuk menghindari kerusakan amplifier yang diakibatkan dari human error maupun dari sistemnya sendiri oke sekian video dari saya semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk klik like share dan subscribe terima kasih selamat menikmati